Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersolat terlebih dahulu Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad Dengan siapa dari mana? Saya amba Allah dari Bandung Baik silahkan bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Saya mau bertanya Bagaimana hukumnya Kalau misalkan dulu kita pernah Melakukan perbuatan-perbuatan Yang memang di dalamnya mengandung kesyirikan Tetapi pada saat itu Saya tidak mengetahui sama sekali Bahwa itu adalah Perbuatan yang ada mengandung disananya Kesyirikan gitu Setelah saya menikah pun Saya belum sadar bahwa itu adalah Mengandung kesyirikan Anda yang saya mau tanyakan Boleh buat contoh Jangan-jangan bukan syirik Anda anggap syirik Apa itu contohnya? Sebab hari ini bukan syirik Dianggap syirik sebagai orang Karena kedanggan Apa contohnya? Contohnya seperti Kan seperti Banyak orang yang bilang bahwa Merayakan ulang tahun Meniup-meniup itu adalah Tidak boleh Karena mengikuti Siapa yang mengatakan itu syirik? Itu bukan syirik Anda tidak pusing Makanya perlu tahu dulu Apa yang Anda anggap syirik Bentar dulu Jangan-jangan Kita gampang mendengar orang Dikit-dikit syirik Memang syirik tidak boleh Tapi jangan dikit-dikit mengatakan itu Maka saya ingin tahu contohnya Kalau saya iya-i saja Dipikir saya mengatakan syirik Apa yang Anda lakukan Padahal bukan syirik Lanjutkan Yang pertama itu Saya Dulu tidak tahu bahwa Meniup-meniup Sering merayakan Ulang tahu Meniup-meniup Terus seperti ada orang yang bilang Kalau ada bintang jatuh Memohon permohonan Seperti begitu saja Banyak hal-hal yang memang Yang orang bilang Yang saya lakukan itu bilang Mereka itu Apa namanya Itu adalah sebuah kesirikan Bagaimana hukumnya Pada saat itu saya tidak tahu Setelah saya mengatuhinya sekarang Setelah menikah Hukumnya gimana Karena saya sudah menikah Dengan suami saya Sebelum Saya mengetahui itu Bagaimana hukum pernikahan saya Apakah saya otomatis Terfasak Bu ya Atau gimana Hukumnya Ibu yang solehah Itu Anda perlu banyak belajar Jangan bukan syirik Anda katakan syirik Itu juga tidak kalah bahayanya Nanti Anda malah Mensyirikan orang Yang bukan syirik Tapi kalau ada orang Melakukan kesirikan Di masa lalu Karena ketidakmengertiannya Allah Maha Kasih Tidak mengerti Cuma contohnya Kebetulan bukan sebuah kesirikan Misalnya Mengadakan ulang tahun Siapa mengatakan Mengadakan ulang tahun syirik Dari mana Mengadakan ulang tahun syirik Tidak menyekutukan Allah tidak menyembah Tuhan Ini kan mengikuti gayanya Orang di luar Yang mengikuti gayanya Mungkin caranya Kalau orang mengingat Hari kelahirannya Nabi mengingat Hari kelahirannya kok Ini hari kelahiranku Hari senen Nabi menyebutnya Menyebut kelahiran Bukan sebuah kesalahan Yang perlu dirubah Adalah caranya Kalau ada anak-anak muda Yang mungkin tidak belajar Di tempat yang mulia Dia kalau ulang tahunnya Makan ngaco Ada mabuk Ada disko-disco Dan sebagainya Kalau Anda beda Ulang tahun Anakku adalah bagi-bagi duit Berat 100 ribu Orang satu kampung Itu boleh Nasi makan yang enak Begitu Bangun pondok Ngirim 5 miliar Itu sah Demi kelahiran Itu sah Siapa yang melarang Jadi jangan sampai Ini dikatakan Seri lain Kelihatannya Anda Salah berguru juga Bisa-bisa Ulang tahun bukan Sebuah kesyirikan Akantami pulih dibani Adalah caranya Caranya Dan kalau bisa Sekalian tanggalnya Kembalikan kepada tanggal hijriyah Biar anak Anda Mengetahui bahasanya Dia itu adalah Punya kehidupan hijriyah Sebab hukum agama Semua dihubungkan dengan Tahun-tahun hijriyah Ramadhan hijriyah Ada apa puasa januari Tidak ada Tapi jangan mencaci urusan tanggal Akan tapi kita ingin kembali Mendekatkan anak kita Kepada bulan-bulan Bulan-bulan hijriyah Karena disitulah ada hukumannya Apa ada hukum-hukumnya Puasa putih Bukan pertengahan bulan januari Tapi pertengahan bulan rajab Ya kan gitu Bulan-bulan syaban Apa-apa Pertengahan bulan itu adalah Puasa putih Kemudian Jadi semua hukum Haji Haji tidak ada bulan februari Haji di bulan haji Makanya Ulang tahunnya sudah mulai dirubah Bukan sebuah kesirikan Wahai penanya yang soleha Seperti penanya ini adalah Orang yang semangat beragama Tapi betul Semangat beragama Kalau tidak diimbangi Dengan berguru Di tempat yang benar Maka muncul Menti orang-orang congkak beragama Dikit-dikit salah Kau syirikan raka Au-au Itu menjadi tersiksa Dalam hidupnya Kemudian masalah bintang Kalau ada bintang jatuh Minta doa Kalau mintanya kepada Allah Ya Allah Saya tidak tahu doanya ke siapa Ini perlu penjelasan juga Sementara semua itu ada diajarkan Tentang doa-doanya Kalau ada bintang Ada petir Ada ini Ada doanya diajarkan Nabi Kalau adanya doa-doanya Nabi Ya sah dong Bagus dong Doa yang diajarkan Nabi Ada petir berdoa Ada kilat berdoa Ada doa-doanya Jadi kelihatannya Yang perlu dibenahi adalah Cara berfikirnya Kalau memang betul-betul syirik Dan syirik-syirik yang jelas Kan dalam pembahasannya Mungkin beliau itu begini Mendengar Kalau ada pasangan yang murtad Maka akan langsung terpisah Urusan Urusan Pernikahannya Ya Kalau orang murtad itu Keluar dari agama Menyekutukan Allah Itu langsung Fasch terbatal Apa batal pernikahannya Makanya di saat seperti itu Batal adalah bukan suami istri lagi Suami istri lagi Semua nanti disebutkan oleh Sebagian para ulama Dengan catatan Akan terputus benar Jika sudah Dianggap seperti semacam perceraian Kalau belum tobat di masa iddah Maka perceraian akan Apa? Perpisahan akan berlanjut Contoh Seorang suami murtad kan begitu Murtad Otomatis terpisahkan dong Tapi ternyata Suaminya baru beberapa hari sadar Berarti Masih masa penantian Seperti iddahnya orang dicerai Kemudian kembali Ini sebagian Ini kemudahan deh Artinya jangan sampai Kok tiba-tiba Di masa iddahnya Sang suami sudah Toba Astagfirullah Kemudian saya Setifara Batal syahadat lagi Maka kembali Karena masih di masa iddah Ini adalah Yang dipahamkan oleh para ulama Jadi Insyaallah Apalagi Anda aman Urusan suami istri Anda Adalah selesai Tidak ada masalah Karena dari percontoh yang Anda sebutkan Belum sampai Derajat syirik Tapi Yang perlu kami ingatkan Anda Kalau mendengar berita Pensyirikan Anda harus waspada Sebab Menuduh Orang mencuri Adalah dosa Menuduh Orang Berjudi Dosa Menuduh Orang Melakukan Zina Dosa Gede Menuduh Orang Menyekutukan Allah Jauh lebih Gede Dari itu semuanya Anda harus faham Jangan gampang-gampang Menyirikan Orang lain Ini perlu ilmu Wahai Alhamdulillah Jangan ini Karena akhir zaman ini Kan ada orang Dikit-dikit Syirik Dikit-dikit Syirik Kok gampang banget Syirik itu Seperti kacang goreng Gampang Dikit-dikit Syirik Dikit-dikit Syirik Syirik itu ada Rambu-rambunya Maka baca Para ulama Ibn Hajar Tentang Ilham Bikwati Islam Apa sih Menjadikan orang Keluar dari Iman Itu kan ada Rambu-rambunya Tidak gampang Mengatakan Fulan Syirik Fulan Murtaad Fulan Kafir Dan sebagainya Bahkan ada Bertawasul Dikatakan Syirik Nah ini kan Kacau banget Seluruh Indonesia Syirik Semuanya Gara-gara Bertawasul Tawasulnya Benar-benar Ada tawasul Yang salah Masalah ini Kan perlu Dijelaskan Jadi Yang perlu Kami benai Dari pertanyaan ini Anda harus Berguru Kepada orang Yang benar-benar Mengerti tentang Ilmu Bukan hanya Ngambil kursus Sebulan Atau Ngambil Buku-buku Kecil Lalu besok Dengan sandaran Buku ini Mengatakan Fulan Kafir Fulan Kafir Fulan Kafir Fulan Syirik Dan itu Akan menjadikan Hidup Anda Menjadi susah Karena sempitnya Pandangan Anda Tapi Kami salut Anda berani Bertanya Karena Anda Rindu Kemuliaan Dan kami yakin Husnudhan Suami Anda Orang Soleh Karena Anda Pun memikirkan Tentang Pernikahan Jadi Anda Melakukan Yang Anda Duga Syirik Tadi Sebelum Pernikahan Setelah Pernikahan Banyak Perubahan Anda Memikirkan InsyaAllah Suami Anda Baik Salam Ta'zim Untuk Suami Anda Salam Ta'zim Salam Cinta Dari Buya Untuk Suami Anda InsyaAllah Beliau Dekat Dengan Buya Nanti Semakin Dekat InsyaAllah Anda Semakin Hebat Semakin Baik Kepada Allah Dekat Kepada Allah Dekat Kepada Manusia Dekat Kepada Bakinda Nabi Selamat Dunia Akhirat Setelah Anda Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wassalam Sallallahu 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 Sallallahu